Baik, ini mahasiswa kami ini ada berapa nih? Yang ikut gabung ini berarti ada sekitar 153 mahasiswa. Jumlah yang banyak, Prof. Hari Sabtu memang di kami hari libur ya. Mungkin sama juga di Malaysia ya. Oke, jadi ini pengganti untuk yang minggu ini. Jadi minggu ini sudah dimulai. Kemudian tujuh pertemuan ke depan masih ada yang dilaksanakan perkulian medklim dengan Prof. Hairi. Mahasiswa, nanti Prof. Hairi juga bisa mengenalkan nanti kepada mahasiswa terutama. Mungkin juga bidang yang sudah ditekuni sekian lama oleh Prof. Hairi di bidang ini, meteorologi dan klimatologi. Tentu kita berharap mahasiswa memperoleh banyak sekali ilmu dari Prof. Hairi tentang bidang meteorologi dan klimatologi. Jadi nanti tolong mahasiswa juga untuk aktif bertanya ya. Ada banyak pengetahuan yang bisa di-share. Dan ini mahasiswa semester pertama, Prof. Jadi masih awal. Pertemuan pun masih umum ya. Masa hal yang umum mungkin bisa Prof. atur sedemikian rupa. Dari sisi kurikulum mudah-mudahan tidak terlalu banyak perbedaan antara kami dengan UPSI begitu ya. Barangkali itu, nanti tolong mahasiswa untuk tertib nanti ya. Dalam pelaksanaannya, nanti tolong banyak juga diskusi, bertanya, dan seterusnya. Itu mungkin sekedar perkenalan. Mungkin Pak Hendro bisa mengenalkan diri, Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum, Prof. Hairi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat menikmati ya, Prof. Bertemu beberapa kali ya di Malaysia, pernah bertemu. Di Indonesia juga pernah bertemu. Nah, sekarang kita bertemu daring lagi, Prof. Kemungkinan nanti kita minggu depan, dua minggu lagi kita bertemu secara luring untuk beberapa hari dan daring lagi gitu ya. Terima kasih, Prof. Hairi. Sebelumnya kami aturkan ke Prof. Hairi. Karena dengan kerjasama dengan Prof. Hairi antara UPSI dan UPI, nanti semoga mahasiswa kami itu mendapat pencerahan yang lebih gitu ya. Pencerahan yang lebih dari Jawara, dari pendekar Malaysia gitu kan, tentang meteorologi. Itu saja, Pak Iwan, singkat saja. Mungkin dilanjutkan dengan perkenalan dari Prof. Hairi kepada mahasiswa. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, terima kasih, Pak Hendro. Jadi, barangkali itu sekedar perkenalan dari kami. Selanjutnya, barangkali silahkan. Mungkin kami juga minta izin untuk ikut stand by di sini, Prof. Untuk mendengarkan mungkin. Nanti juga bisa ganti, nanti Pak Hendro dengan saya. Untuk mendampingi ya, kalau ada apa-apa. Jadi, nanti kami mendampingi kegiatan ini sampai nanti di akhir perkuliahan ya, 8 pertemuan. Silahkan, Prof. Dengar ya. Ya, jelas. Dengar ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Assalamualaikum. Satu rumpun, satu nusantara ya kita. Soalhamdulillah dapat berdabung hari ini. Kerana saya tidak berada di kampus. Kerana sudah hampir satu minggu saya berada di Melaka. Negerinya Melaka di Semenanjung Malaysia. Kerana ada mahasiswa praktis di Melaka. Hampir sembilan orang yang di bawah supervisor-nya atau penyeliaannya saya. So, Alhamdulillah dapat berjumpa Pak Dr. Iwan dan Pak Dr. Hendro Murtianto pada pagi ini. Alhamdulillah walaupun tidak berjumpa di Bandung tapi kita berjumpa di Luring ya. Atau online. So, saya mohon maaf pagi ini. Setting saya agak... Kenapa? Mungkin isteri saya menggunakan laptop saya semalam. So, keluar nama isteri saya. Bukan keluar nama saya. Pak Iwan ya. Tertukan nama. Namanya lain. Namanya lain. Tidak apa. Mahasiswa. Assalamualaikum. Buat mahasiswa semua. Di Bandung. So, pelbagai saya dapat lihat ini. Ada yang di bawah pohon, pokok, di rumah. Di mana-mana ya. Berada. Terima kasih. Saya berharap tidak berada di rumah makan ya. Nanti makan lebih daripada kuliah ya. So, tidak apa-apa. Online yang penting. Wifi-nya kuat atau cepat. So, bisa anda bersama saya. So, alhamdulillah. Kita dapat berjumpa hari ini. Mahasiswanya 150 ya, Pak Iwan? Ya. 150 ya? Ya, Prof. Sementara begitu, Prof. So, ramai sekali. So, tidak apa-apa. Mungkin ada beberapa perkara hari ini. Yang sebelum saya mulai. So, ada ketuanya di sini ya, Pak Iwan? Nah, ini ada beberapa kelas kan, Prof. Jadi, mereka belum ada ketua yang melingkupi apa. Ada berapa kelas? Dua, tiga. Penro, ada gabung dua-duanya yang itu? Ya, kita ada dua prodi, Prof. Kebetulan untuk pendidikan geografi. Itu dua kelas. Dan sain informasi geografi, dua kelas, Prof. Oh, maksud ada empat kelas ya? Ya, ada empat kelas. Okey, ada empat kelas. Setiap kelas itu berapa orang? Ada sekitar berapa? 50, 30 orang? Ya, antara 40 sampai 50, Prof. Satu kelas ya? Ya, satu kelas. Okey. So, setiap kelas itu ada ketuanya ya? Ya. Okey. So, begini buat mahasiswa-mahasiswi. Kalau setiap ketua kelas itu bisa buat grup kecil, grup kumpulan kecil atau grup kecil. Kalau setiap kumpulan itu ada katakan ada 30, mungkin setiap kumpulan itu 6 orang. Atau minimanya 5 orang. Atau mungkin tidak lebih, kalau mahu lebih ramai 8, tapi saya bisa 6 saja. Mungkin ada diskusi nanti, round table, mahasiswa. Kalau kuliah saja mereka tidak beraktiviti ya. So, mungkin saya memesan kepada semua ketua kelas yang 4 grup besar tadi. Setiap kumpulan ada ketua kelas. Mungkin bisa buat kumpulan kecil atau grup kecil 6 orang. Mungkin paling ramai pun 8. So, mohon kerjasama atau kolaborasi untuk kumpulan-kumpulan yang besar tadi ada 4 kumpulan. Tapi membuat setiap kumpulan itu kumpulan-kumpulan kecil ya. Kerana selalunya saya kuliah akan ada interaksi mungkin 30 minit permulaan itu. Nanti kuliah kedua, ketiga itu kita juga ada melibatkan kerjasama setiap kumpulan kecil. Mungkin mereka hanya presentasi slide dua atau tiga line, tiga lembar untuk mereka berinteraksi. So, mungkin kuliah akan datang perlu ada itu supaya mereka berinteraksi. Segitu Pak Iwan. Bisa ya? Bisa gitu? Bisa. Dan bisa saya panggil kumpulan pertama itu dari yang pendidikan geografi ada. Kumpulan pertama ketuanya. Bisa dikenali? Ketua kelasnya siapa? Kelas A siapa? Siap, siap, Pak. Siapa? Siap, Pak. Kelas B siap, Pak. Kelas B siap, saya, Pak. Siapa? Rafi. Ya, saya Rafi Mahesa. So, bisa juga buat segitu ya. Sama. Rafi. Siap, Pak. Selamat berjumpa. So, yang kumpulan dua lagi daripada kumpulan SIG ya. Kelas A siap, Pak. Ketua kelasnya? Saya, Pak. Syahmi ya? Syahmi ya? Siap, Pak. Oke, Syahmi. Nanti bisa juga apa? Bisa juga buat kumpulan kecil untuk kelas Anda. Ya, sama. Siap, Pak. Oke, yang kedua, kelas SIG. Siapa ketuanya? Mas B. Saya, Pak. Mana? Aryan Awan. Aryan Awan. So, Anda juga sama ya. Tolong buatkan kumpulan-kumpulan kecil. Ya, Pak. Siap. So, sebab kita akan lama nanti, Pak Iwan ya. Nanti ada online dan berjumpa. So, mungkin juga ada seorang ketua kumpulan yang besar. Kumpulan yang kelompok ini, yang percantuman ini. Gabungan ini bisa ada seorang. Bisa cadangkan. Usulkan. Siapa? Siapa dari, mungkin ambil salah satu dari empat tadi ya. Ambil dari seseorang daripada empat tadi. Siapa? Dari ke geografi siapa? Geografi. Tadi siapa yang kelas A? Kelas A ini. Malik. Malik, ya. Zalva. Malik jadi ketua ini ya. Yang utama. Boleh, Pak. Siap. Boleh ya. So, nanti mungkin apa yang saya katakan. Misa Malik setting satu grup telegram. Bisa guna telegram ni. Siap. Bisa. Kerana kalau saya hantar, kirim bahan nanti, yang e-book. Saya ada banyak e-book. So, yang nota-nota, yang buku-buku e-book free, tidak perlu bayar Pak Endro. Free. Selalu saya beri mahasiswa saya yang buku-buku yang bisa dirucu atau bahan-bahan. So, saya bisa hantar dekat telegram. Kerana di telegram itu, saiznya besar. Attachment itu. Kalau di WhatsApp itu, cepat hilang atau limited space-nya. Itu yang perlu hantar di telegram. So, minta bantu Mas Malikia Zalfa untuk krik telegram. Nanti bisa semua masuk di dalam itu. Dan saya bisa kirim, masing-masing bisa download nanti. Itu satu perkara yang penting. Perlu sebelum bermulanya Pak Iwan, saya setting dulu. Kemudian, setiap kumpulan nanti, Malikia dan ketua-ketua yang kelas tadi. Setiap kumpulan itu, pastinya ada kumpulan kecil yang akan dibentuk nanti. Katakan ketuanya, contoh saya ambil ini. Katakan ketua yang kecil itu, Rafi. Bukan ketua kelas, Rafi. Contohnya, ketua kecil saya ambil orang lain. Ahmad Arif yang saya nampak. Katakan Ahmad Arif, ketua kecil. Kemudian, ketua kecil ini akan ada seorang ketua. Malikia sama Rafi. Maksudnya, ketua kumpulan kecil, enam orang itu. Ada seorang ketua. Ketua kecil. Kerana ketua kecil itu nanti bisa kita berinteraksi, mewakili kumpulannya. So, ada ketua kecil. Kelompok kecil. Kelompok kecil. Yang nanti juga ada seorang ketua dan mungkin ada seorang pembantunya. Atau paling mudah Pak Endro sekretari ya. Sekretari. Supaya nanti dia bisa membantu. Ketika ketuanya tidak ada, dia akan mewakili. Yang kumpulan, kelompok yang enam orang itu. So, itu yang saya perlukan kerana perlu interaksi. Nanti ada bisa telegram grup untuk mata kuliah ini bersama saya. Bisa add nombor saya, nombor hapi saya nanti. Mungkin Pak Iwan nanti akan berikan nombor hapi atau dalam grup nanti bisa add saya dalam telegram. Saya juga punya telegram. So, WhatsApp kecil saya sebenarnya. Okay. Itu satu mungkin yang saya share itu sudah nampak. Sudah nampak. Sudah nampak. Sudah nampak. So, hari ini topik yang mungkin kita bersama-sama ini. Hari ini adalah tentang. Nampak slide saya? Nampak, Pak. Okay. Nampak, nampak. Nampak, nampak. Kalau di Malaysia, dia bilang nampak itu kelihatan. Kelihatan ya? Ya, sama, Pak. Sama ya? Nampak. Sama ya? Nampak, terlihat. Nampak, terlihat itu sama ya? Iya. So, hari ini. Perkenalan prop sepintas mungkin barangkali. Sepintas. Okay. So, seperti mana Pak Iwan beritahu tadi. Nama saya Muhammad Airi Ibrahim. Daripada jurusan Department of Geography and Environment, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Negerinya Perak, Malaysia. Mungkin jadi dosen ya. Mungkin jadi dosen itu hampir, hampir apa? Sudah agak lama. Sekitar 21 tahun. Jadi dosen. Daripada dosen muda sehingga hari ini. So, Alhamdulillah, berada di banyak negeri juga pergi luar negeri, termasuk di Indonesia. Pernah madang di Universitas Gajah Madang tahun 2019. Hampir dua bulan. Kemudian juga banyak kolaborasi dengan universitas-universitas di Indonesia. Termasuk di UPI. Kerana di UPI itu tempoh hari juga kita ada bersama-sama dalam kerjasama seminar internasional. Iaitu seminar IJOS. Nanti ada IJOS lagi ya? InsyaAllah. November nanti. Ada IJOS lagi. So, bisa berkolaborasi lagi dalam IJOS. Mungkin saya juga bisa turut serta dalam IJOS nanti. Bersama-sama dengan mahasiswa lainnya dalam IJOS yang terdekat ini. So, semoga kita dapat bersama-sama. Mungkin kali ini perkongsian hari ini saya juga berkongsi pengalaman dengan semua mahasiswa yang bergabung daripada empat kelas. Semoga perkongsian ini membantu semua mahasiswa. Dan mungkin kita bisa berinteraksi nanti bersama-sama melihat pengalaman-pengalaman yang kita bisa kolaborasikan. So, saya juga banyak nak pergi konferen-konferen di peringkat antarabangsa. Paling jauh pergi konferen di Moskow, Russia. Mungkin nanti dalam kuliah atau perjumpaan nanti bisa sharing sedikit informasi-informasi konferen yang saya pergi. Saya juga terlibat tentang Climate Change Center di beberapa universitas di Indonesia. Dan juga mempunyai kerja sama-sama kalau di Indonesia itu badan meteorologi dan bencana di Indonesia. Tetapi di Malaysia itu kita bilang Jabatan Meteorologi atau Badan Meteorologi Malaysia. So, di universiti saya juga punya MOU sama Department of Meteorologi Malaysia. Dan department ini juga mempunyai hubungan dengan BMKJ di Indonesia. So, saya juga ahli urban klimatologi society di peringkat internasional. Dan juga terlibat dengan jurusan-jurusan geografi fizika kerana bidang saya lebih kepada fizika. Kalau mata kuliah di tempat saya, subjek yang saya mengajar, subjek of physical geografi, juga subjek environmental study dan klimatologi. So, sekarang hampir 10 tahun ini, saya lebih kepada klimatologi kerana mata kuliah lain sudah diajar oleh dosen-dosen baru atau dosen-dosen muda. So, yang masih terus kekal adalah yang S1 adalah klimatologi dan juga melibatkan meteorologi. Dan kalau S2 dan S2 itu saya mengajar mata kuliah perubahan iklim dan adaptasi. Dan satu lagi mata kuliah adalah bencana dan adaptasi. So, ada dua, S2 ada dua mata kuliah. Dan S3 itu beberapa mahasiswa saya banyak yang membuat tentang bidang jurusan S3 itu meteorologi dan klimatologi. Dan ada juga yang membuat tentang lingkungan yang lebih kepada fizika. Kerana S2 saya lingkungan terkait, klimatologi tetapi terkait tentang lingkungan bersama. Itu sedikit latar belakang saya. Mungkin nanti dalam kuliah-kuliah akan datang, saya juga akan berkongsi latar belakang saya. Mungkin ada beberapa slide itu bisa saya kongsi nanti. Itu saja daripada Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali nanti langsung saja, Prof ya. Oke, boleh sambung? Ya, langsung ke materinya ya. Sudah nampak materi saya? Sudah, Prof. Yang depan dong, yang meteorologi dan klimatologi ya. Sekejapnya, muka hadapan semua mahasiswa itu terpadam. Saya mahu masukkan ya. Sekejap. Saya mencari. Jadi terpadam. Saya tidak nampak wajah-wajah mahasiswa itu yang ramai sekali. So, sudah terpadam. So, saya perlu membukanya. So, kalau lihat slide saya yang pertama itu. Buat mahasiswa-mahasiswi. Yang saya cuba. Saya besarkan. Sudah besar kan? Sudah, Prof. Sudah ya? Sudah menjadi besar kan? Sudah. Saya bimbang. Saya mahasiswa minta beri respon ya. Atau memberi maklum. Kerana kadang-kadang saya bimbang internet itu perlahan. So, menjadikan saya punya slide tidak bergerak. Tempoh hari saya kuliah umum. Tapi tidak sesiapa memberitahu. Menjadikan internet perlahan. Slide saya tidak bergerak. Mereka tidak memberitahu. So, menjadikan saya tidak tahu mereka melihat slide saya bergerak atau tidak bergerak. Okey, muka depan meteorologi dan klimatologi mata kuliahnya. So, saya sudah melihat struktur mata kuliah itu. So, topik hari ini saya masuk kepada topik memahami gerakan bumi dan perubahan komponen unsur cuaca dan klimat. Sebenarnya, ini kuliah ketiga. Ya, betul. Topik ini. So, kalau kita lihat beberapa perkara yang saya cuba bawa pada hari ini. Iaitu melihat kepada pengenalan atau introduction. Sun and energy. Understanding and movement of the earth. Effect of earth movement. Okey, so topik. Kalau kita lihat topik kita tadi memahami gerakan bumi. Movement bumi. Movement of the earth. And perubahan komponen unsur cuaca yang berubah ketika bumi itu bergerak atau move. Di sekeliling matahari itu. Mungkin seterusnya itu, mungkin sedikit pengenalan. Mungkin Pak Dr. Iwan sudah menyentuh topik ini sebelumnya. Tapi sebagai sedikit ulangan. So, weather and climate. Maka kita melihat weather itu adalah daily situation. Kalau dengan kata lain, the environment condition that occur at a particular place at a particular time. So, weather itu mungkin mahasiswa-mahasiswi adalah setiap hari kita melihat bagaimana matahari, bagaimana kelajuan angin, bagaimana kelembapan, bagaimana hujan, bagaimana visibility, macam-macamnya. Keternampakan awannya bagaimana setiap hari. Itu yang rutin itu atau daily situation of surrounding kita setiap hari yang kita lihat. Itu mudahnya ya. Kemudian, climate. Nampak ya mahasiswa semua? Nampak, berapa? Nampak, berapa? The average weather condition that occur in region over a long period of the time. Usually, minimum 30 years. So, ini yang kita lihat diiklim ya. Selalunya 25 tahun atau 30 tahun lebih daripada itu. Maka kita bisa lihat. Kita ada contoh-contoh. contoh-contoh graf yang ada so nanti ketua kelas kalau tidak bergerak slide saya beritahu ya boleh ketua kelas yang utama tadi Malik bro kalau tidak bergerak beritahu Malik ya seterusnya kita lihat kepada kepada climate of an area infected by four factors so nanti baru kita lihat ini itu bergerak so kita mau lihat apakah faktor-faktor yang yang mempengaruhi atau memainkan peran dalam menentukan climate itu nanti so daripada ini ada faktor-faktor yang melihat adalah latitude so buat mahasiswa-mahasiswi ya saya selalu berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi selalunya kita kita apa kita punya hapi itu handphone lah handphone lah ya kita letakkan di di muka hadapan handphone kita itu adalah world map kerana nanti kalau ada world map di muka handphone kita atau hapi kita itu kita bisa apa bisa mudah mengenali negara-negara yang terlibat dengan iklim-iklim yang ada di sesebuah negara maka menjadikan habit itu kalau tiktok bisa letak dalam apps mengapa tidak world map di depan hapi kita kita bisa klik bila-bila itu pesanan saya ya so bisa juga lihat latitude ya so nanti mungkin ada kuliah akan datang saya mau bertanya bagaimana latitude ini dan sebagainya so kita melihat juga nanti iklim itu yang sebenarnya dipengaruhi juga oleh kedudukan ketinggian daripada zon-zon tumbuhan itu kita dapat juga melihat perbezaan setiap zon itu kerana tumbuhan itu dapat digunakan dengan pengaruh iklim itu maka daripada zon zona atau zon glasier itu tundra hinggalah tropical forest melihat bagaimana keadaan-keadaan atau ciri-ciri iklim yang ada kemudian juga kita melihat kepada emes ini yang berubah di kawasan hemisfera utara sehingga turun di bahagian tengah di hemisfera yang kedua sehingga di lapisan-lapisan di hemisfera selatan so nanti kita melihat juga bagaimana pergerakan angin ini yang sebenar berlakunya pergerakan perbezaan tekanan yang membawa kepada pergerakan udara atau pergerakan angin ini yang kita katakan nanti bila adanya pergerakan bumi atau revolusi bumi itu yang sebenar akan mengubah pergerakan angin itu itu nanti kita akan masuk nanti so seterusnya juga keadaan keadaan yang bagaimana kawasan-kawasan yang berdekatan dengan air yang akan dipengaruhi oleh pergerakan arus-arus yang sejuk atau arus yang panas itu juga akan berkait tentang bagaimana keadaan-keadaan cuaca dan iklim atau weather and climate di sesebuah tempat daripada keadaan itu kita juga dapat lihat bagaimana dengan tumbuhan tadi saya katakan yang juga terkait tentang tentang cuaca dan iklim khususnya iklim di negara-negara yang berbeza mungkin Indonesia dan Malaysia itu ada sedikit banyak juga persamaan mungkin bedanya hanya sedikit tetapi ini kedudukan di negara-negara lain yang berada di latitude yang berbeda yang membawa kepada ciri-ciri yang berbeda mengikut kawasan ini juga ditunjukkan melalui jenis-jenis tumbuhan yang dapat hidup dalam keadaan yang berbeda dan ini contoh mungkin sekadar memberi panduan kalau bisa dapat sebegini world map so nanti membantu mahasiswa melihat kawasan-kawasan yang terlibat di dalam bumi itu dan nanti lebih terfokus tentang bagaimana kita melihat rotasi bumi di mana rotasi ini adalah putaran bumi yang selalunya bergerak daripada dari arah barat ke timur selama 24 jam yang mengakibatkan kejadian-kejadian tertentu antaranya siang dan malam ok so melihat globe ini amat penting kerana mahasiswa menjadi kemahiran kalau geografi atau mereka yang terfokus kepada SIG so menjadikan globe itu satu yang harus mempunyai kemahiran kerana kita bisa terfokus dengan kawasan-kawasan yang terlibat atau terdampak dengan perubahan bumi itu yang membawa kepada perubahan kepada kejadian-kejadian tertentu seperti siang dan malam dan lain-lain so dan ini yang kita lihat tadi yang perbedaan tadi saya imbas kembali so tentang weather short term immediate dan unpredictable so berbanding dengan iklim itu atau climate long term 30 tahun dan kita bisa predict ok menggunakan model-model tertentu yang digunakan di setiap negara itu berbeda yang sebenarnya ok so nanti akan dibucakkan lagi dalam seterusnya so dan apabila kita melihat satu perkara yang penting adalah tentang yang kita katakan tadi rotasi tadi atau pergerakan bumi mengelilingi matahari maka perhitungan yang kita dapat lihat di situ bagaimana setiap apa putaran bumi itu hampir 24 jam tetapi yang lebih terfokus kepada 23 jam saja 56 minit yang diketahui maka rotasi bumi itu dibulatkan menjadi 24 jam maka daripada keadaan ini juga kita dapat lihat ok bagaimana matahari itu yang terbit sampai ke permukaan bumi itu ok yang membawa satu elemen yang penting adalah tenaga kalau di Malaysia dibilang tenaga atau lebih kata energi ok yang bersifat satu iaitu single yang memberi faktor yang penting yang memberi kesan terhadap iklim yang dialami oleh bumi kita so menjadikan menjadikan tenaga itu cukup penting apabila adanya pergerakan bumi mengelilingi matahari yang penting yang pertama itu menerima tenaga dan pastinya tenaga itu seringkali kita dapat lihat bagaimana pergerakan bumi itu kita mendapat tenaga daripada solar energi dan melalui ruang itu dalam bentuk cahaya dan haba iaitu heat so ini yang berlaku di mana keadaan itu membawa kepada kita mempunyai tenaga untuk menggerakkan proses-proses fizikal di dalam bumi itu maka ini menjadikan bumi itu nanti udara atau elemen-elemen fizikal itu akan saling mempengaruhi atau berhubung menjadikan ia bisa bergerak so ini menjadikan intensiti of the energy itu maka kekuatan siap tenaga yang datang itu maksudnya berbeda dan memberi efek kepada temperatur udara air dan permukaan atau surface of the planet surface of the earth itu yang menjadikan apa pergerakan bumi itu mendapat tenaga pada pertamanya dan menjadikan dia bisa melakukan proses physical apabila tenaga itu sampai di permukaan bumi so daripada keadaan ini menjadikan bumi itu mempunyai tenaga dalam keadaan tersebut dan seperti mana kita tahu planet yang kita diami hari ini bergerak dan berinteraksi dan melakukan revolusi maksudnya pergerakan pergerakan itu berkisar antara 30 kilometer setiap detik maksudnya cepat sekali proses itu dan ini menjadikan waktu yang digunakan untuk proses revolusi itu sehingga mencapai 365 satu per empat hari dalam kalender setiap tahun dan ini menjadikan pergerakan itu berlaku secara terus maksudnya secara terus itu tanpa henti ok secara fizikal ramai yang bertanya adakah ada satu ketika dia akan berhenti tetapi dia tidak berhenti terus langsung dan langsung berlaku maka daripada keadaan ini heat produce maksudnya haba yang terhasil daripada tenaga yang sampai itu akan membantu nanti atau mempengaruhi pergerakan angin kejadian hujan di mana proses daripada sejatan sehinggalah proses pembentukan awan atau development of cloud dan akhirnya membentuk ciri-ciri yang iklim itu dan kita dapat klasifikasi iklim tersebut ini proses-proses awal maka daripada keadaan ini tenaga solar itu akan sampai dalam di permukaan bumi yang berubah di mana solar itu akan juga bergantung kepada bagaimana orbit di bumi itu yang berada di lingkungan matahari yang dikelilingi oleh planet-planet termasuk planet bumi maka daripada keadaan ini membawa kepada bagaimana pemindahan energi itu yang juga dipengaruhi oleh Earth orbit yang bergerak mengelilingi matahari dan terkait tentang rotation of orbit itu maka dalam melihat kepada tenaga ini juga akan bergantung kepada pengukuran nanti solar radiation atau radiasi solar yang nanti akan selalunya akan mempengaruhi jumlah atau amount of energy produced by sun ini yang berlaku dalam proses tenaga itu daripada matahari yang sampai ke termika bulu dan apabila kita melihat itu pastinya gelombang gelombang haba itu yang melihat itu selalunya kita dapat lihat dalam melihat pada solar cycle atau sunspot cycle dimana selalunya dalam tempoh kita dapat lihat circle itu dalam tempoh 11 tahun dan selalunya perbezaan daripada cycle of solar itu sekitar 0.1% atau peratus ini yang kita dapat lihat dan daripada keadaan itu bila kita mengatakan tentang rotation itu kita dapat lihat movement of earth itu bagaimana rotation bulu itu atau istilah lain earth rotates atau spin itu istilah ada buku buku yang menggunakan istilahnya spin ada juga buku yang menggunakan rotation atau rotates so mahasiswa nanti ada buku meteorology yang saya bisa share dalam grup telegram nanti ada beberapa buku termasuk weather and climate buku beri mungkin buku saya berbeda dengan buku yang anda ada dalam structure of course itu tapi sekurang-kurangnya ia membantu ada persamaan dengan buku-buku yang anda telah ada yang telah diberikan oleh Pak Dr. Iwan dan Pak Dr. Hyanto so mungkin saya punya buku itu yang digunakan di tempat saya maka bisa bergabung dan membantu mahasiswa bersama-sama so mungkin nanti mahasiswa juga perlu presentasi nanti agar mahasiswa bisa membaca juga bukan sekadar mendengar kuliah tapi explore and investigate dan presentasi dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil mungkin dalam kuliah-kuliah akan datang so selalunya saya buat itu supaya mahasiswa bisa mendalami atau sharing the exploration atau sharing on investigating of the notes explore using non-border non- non- face-to-face mahasiswa bisa dapat secara online bahan-bahan yang bisa kita diskusikan bersama-sama proses-proses fizikal yang terkait tentang apa pergerakan bumi nanti dan topik-topik lain sama so daripada ini kita dapat lihat bagaimana continuous rotating pergerakan bumi yang tanpa henti itu yang berputar atas obitnya dan kita dapat lihat perbedaan kejadian setiap putaran itu menjadikan wujudnya tempoh-tempoh perbedaan siang dan malam yang berlaku apabila berlakunya pergerakan ini dalam kitaran melilingi matahari so yang pertama itu adalah pastinya kejadian siang dan malam itu di mana kita dapat melihat peristiwa yang diakibatnya kerana adanya rotasi bumi dan proses pergantian siang dan malam ini selalunya dikatakan peristiwa alam yang istimewa dan selalunya kita dapat melihat perubahan matahari berlaku dan di siang dan malam kita dapat lihat bagaimana adanya bulan so dengan adanya perubahan siang dan malam maka kita dapat lihat perbedaan suhu di waktu pagi dan malam hari yang berbeda pada umumnya suhu yang dapat kita rasakan pada waktu siang sekarang bulan apa bulan September kalau di Malaysia ini kalau sore itu terap hujan kerana menuju peralihan mungsun iaitu pada bulan oktober kalau bulan November itu sudah masuk kalau Malaysia dibilang mungsun timur laut di mana hujan itu lebih banyak kerana dianggap seperti musim hujan pada bulan November hingga bulan March atau Maret tempoh itu membawa lebih banyak hujan berbanding bulan-bulan lain so pada umumnya ok siang cukup panas dan malam itu biasanya cenderung pada keadaan yang saya bilang sejuk atau dingin pada waktu malam so keadaan siang dan malam ini juga akan mempengaruhi kesat dipengaruhi oleh pergerakan bulan dan kita dapat lihat juga di mana terdapat juga pergerakan audit tadi dan membentuk bagaimana berlakunya musim season musim 4 musim yang berlaku ada musim musim dingin yang berlaku tapi tidak berlaku kita di Malaysia Indonesia tetapi berlaku di tempat tempat lain yang membentuk musim yang berbeda akibat rotasi bumi itu atau pergerakan bumi itu menjadikan berbedanya musim di Malaysia atau di Eropah atau di Jepang atau Korea yang berbeda musim melalui 4 musim tetapi kita tidak tidak melalui keadaan itu so daripada keadaan itu kita dapat lihat sejarah bumi itu yang terlibat dengan kejadian orbit rotation dan bagaimana ia berputar mengelilingi matahari itu yang berulang kali dan variasi yang berubah jumlah yang berubah dan lokasi yang berbeda itu nanti akan mempengaruhi ciri-ciri yang ada bagi setiap kawasan-kawasan yang berbeda iklimnya itu yang which also produce changes in climate itu berlaku apabila variasi-variasi itu mengalami perubahan so daripada keadaan itu kita juga dapat lihat bagaimana evidence-evident yang kita dapat lihat daripada perubahan-perubahan iklim yang berlaku banyak nanti evidence-evident terutamanya bila kita membincangkan tentang perubahan iklim itu nanti juga kita dapat lihat evidence-evident yang tergantung tentang perubahan iklim yang berlaku dalam tempoh yang panjang so daripada keadaan itu juga kita juga dapat melihat bagaimana jarak daripada bumi dan matahari itu yang juga dipengaruhi oleh faktor gravity di mana gravity itu selalunya akan terlibat sama melihat bagaimana ilmu itu berada dekat atau jauh dengan matahari atau juga berregam melalui matahari dan ini keadaan yang berlaku sikl yang berlaku dalam tempoh lebih kurang 100 tahun dan apabila kita melihat kepada pergerakan bumi itu bagaimana nanti pergerakan bumi juga akan mempengaruhi pergerakan angin di mana the angle of the earth still on its exist changes by appreciate 2.4 degrees over a period of 41,000 years ini yang berlaku di mana putaran bumi itu akan berubah mengalami sedikit perubahan dalam tempoh 41,000 tahun dan daripada keadaan itu juga bumi itu yang dikatakan bukannya bulat tapi not affect as pure tetapi dia seperti condong sedikit keadaannya the rotation itu menjadi juga nanti mempengaruhi pergerakan termasuk pergerakan angin yang dipesongkan dalam ruang atmosfera atau ruang atmosfera ini yang dikatakan membelokkan arah angin dan nanti arus lautan juga terlibat nanti dengan keadaan itu dan ini yang kita katakan dalam ruang atmosfera itu selalunya ruang itu sehingga 560 kilometer dalam ruang atmosfera itu sehingga ke angkasa atau into the space so macam umpama kita naik pesawat dia naik hanya sekitar 40 ketinggian 40 kilometer di atas awan itu tetapi kalau ruang atmosfera itu sehingga 560 kilometer begitu tinggi lebih tinggi daripada pesawat atau pesawat kebulan itu mungkin menjangkau jarak ini tetapi pesawat udara itu yang kita naik itu tidak menjangkau sehingga 560 kilometer itu so ini keadaan-keadaan di ruang atmosfer dan daripada keadaan ruang itu nanti juga dalam kuliah-kuliah akan datang kita akan terlibat tentang gas-gas berubah atau juga elemen yang ada dalam atmosfer itu iaitu nitrogen oksigen dan wap air membawa kepada jumlah-jumlah konsentrasi yang kecil berbanding dengan gas-gas lain dan juga ada gas-gas yang berubah seperti CO2 dan sebagainya atau carbon dioksida dioksida yang juga berubah nanti so itu yang dikatakan kalau gas-gas berubah itu lalunya gas natural gas greenhouse gases yang gas yang telah ada secara semula jadi tapi bila ada faktor manusia itu dia akan bertambah tetapi itu faktor itu juga akan mempengaruhi apabila bumi bergerak ok bumi juga akan absorb thermal energy from the sun dia akan absorb apa tenaga-tenaga yang datang bentuk thermal itu dan juga dalam masa yang sama gas-gas ini juga akan berada bersama-sama dalam ruang atmosfer itu dan juga konsentrasi gas itu ditambah oleh kegiatan antropogenik atau kegiatan manusia itu membawa kepada apa membawa kepada keupayaan atau kekuatan kepada energi yang ada itu yang akan menyerap menyerap haba-haba yang ada menjadikan dunia semakin panas itu nanti bisa bila kita menbincangkan tentang apa tentang kaitannya dengan manusia atau related to anthropogenic activity oleh manusia ini sebagai background dan ini yang terlibat yang saya nyatakan tadi ada proses proses adsorbed solar radiation di mana adanya proses-proses solar radiation bagaimana proses-proses lain yang terlibat di mana bagaimana ruang atmosfera atmosfera atau ruang atmosfera itu yang kalau di Malaysia dibilang ruang atmosfera bagaimana tenaga itu berkitar atau roti atau tenaga itu berrotasi dalam ruang atmosfera itu yang akhirnya mempengaruhi earth surface itu atau permukaan bumi itu bagaimana solar radiation yang masuk ke ruang atmosfera itu yang bagaimana ada yang dikembalikan ke ruang atmosfera ada yang terus langsung ke permukaan ada yang diexop dalam ruang atmosfera oleh awan atau pelaw dan juga ada yang yang diexop oleh gas-gas lain menjadikan dia berada dalam ruang atmosfera dan menjadikan bumi itu semakin panas kerana ada faktor-faktor yang menerap hamba tersebut so daripada keadaan itu juga kita dapat lihat gas 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 yang memberi efek mungkin nanti ini akan dibincangkan kemudian tapi saya sekadar hardline atau menyatakan pada hari ini ini yang berlaku bila ada gas-gas dalam ruang atmosfera bila bumi bergerak dalam keadaan itu dan akan akan mengaruhi keadaan itu juga nanti apabila menyebabkan berlakunannya cara luar ini kerana kita perlu kalau semua biasa itu pulang terus ke atau kembali terus ke ruang angkasa atau ruang space di udara yang di ruang udara atas sekali maka tidak punya haba yang perlu memanaskan ruang permukaan ini yang besar ada interaksi antara ruang atmosfer dan permukaan termasuk dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup kerana tumbuhan juga memerlukan warming kepanasan atau haba yang mampu memberi keupayaan kepada tumbuh-tumbuhan atau vegetasi untuk tumbuh di satu-satu padat ini so ini maksudnya yang berlaku ini saja menunjukkan bagaimana without this process most of solar energy to us would radiate back to space so kalau tidak ada ruang-ruang tadi maka proses-proses yang memerlukan keupayaan kepanasan itu tidak tidak ada dalam ruang atmosfer dan kalau dia terus kembali menjadikan ruang-udara ruang atmosfer itu dan permukaan itu tidak mempunyai tenaga untuk melakukan proses-proses physical so antara elemen yang penting adalah apabila pergerakan angin itu akan membelok arah angin bila berlakunya pergerakan bumi itu ia akan membelokkan arah angin dan arus laut tadi so nanti mungkin ada arah-arah yang kekiri atau kekanan itu akan berlaku kerana adanya faktor koriolis apabila permukaan bumi bergerak itu yang nanti ada kumpulan-kumpulan kecil akan akan menunjukkan kita akan beri topik-topik kecil kepada kumpulan-kumpulan kecil so nanti habis kuliah ini saya bisa susun nanti kumpulan-kumpulan kecil untuk membuat apa slide presentasi yang simple tetapi sedikit setiap kumpulan menunjukkan bahagian-bahagian tertentu so membelokkan angin arah angin dan arus lautan so rotasi bumi atau pergerakan bumi itu maka arah angin akan dibelokkan dan pembelokkan angin sekaligus membelokkan arus udara maksudnya angin dan arus laut itu akan berlakunya proses ini kesan rotasi bumi angin akan membelok daripada satu daerah ke daerah lain dan akan membawa mafaat lalunya kita dapat merasakan apa dia kesejukan atau dinginnya angin itu pun pembelokkan angin ini akan mengurangi kecepatan angin maksudnya pergerakan angin itu akan berlahan dan selalunya berbeza juga pergerakan ini bergantung juga kepada faktor bentuk muka bumi atau bentuk fizika atau kalau ada pergunungan seperti kalau gunung-gunung api yang ada itu seperti dia menghalang pergerakan angin dan ia dianggap kalau istilah lain dianggap geseran geseran ini bergeser dengan angin menjadi angin itu bergerak perlahan itu lebih bersifat lokal fizika yang akan mempengaruhi pergerakan angin tetapi apa yang lebih penting dari sini kita cuba fahami bagaimana pergerakan atau rotasi bumi itu mempengaruhi pergerakan angin tetapi angin juga bergerak dalam udara kerana adanya perbezaan tekanan diantara tekanan yang tinggi kepada tekanan yang rendah maka maka membelokkan apa yang angin itu arah angin itu membelok kerana adanya pergerakan angin tetapi pergerakan angin itu yang sebenarnya datangnya daripada tekanan udara yang tinggi high pressure to low pressure area maka pergerakan angin yang tekanan udara tinggi kepada tekanan udara yang rendah so saya rasa dalam introduction of physical itu ada dipelajari tentang high pressure and low pressure tekanan udara yang tinggi dan rendah itu mempengaruhi dan bila berlakunya angin itu dibelokkan maka yang sebenarnya melibatkan dan itu di kawasan hemisfera utara dan hemisfera di selatan akan terlibat dalam arah-arah bagaimana pergerakan angin dari keadaan tidak secara terus tapi dipesungkan dalam daripada tekanan udara dan tekanan udara itu ada peta-peta yang terlibat mungkin kemudian nanti saya akan berikan kemudian juga ini yang kita juga dapat lihat bagaimana pergerakan bagaimana wujudnya apa wujudnya high pressure and low pressure di mana keadaan angin udara yang sejuk atau dunia itu turun ke bawah ke permukaan yang bawah dan angin bergerak dan bagaimana keadaan low pressure itu di mana keadaan kepanasan udara itu membawa bergerak dikembangkan dan meningkat dan menunjuknya low pressure atau keadaan udara rendah ini keadaan situasi yang terbentuk dan pergerakan udara itu melalui diudahkan melalui kaedah thermal energy yang berlaku secara natural berterusan yang mewujudkan keadaan yang kepanasan bergerak ke arah kawasan yang lebih dini ini proses yang berlaku dan daripada keadaan itu selalunya pergerakan udara itu memberi kesan terhadap situasi di lautan dan mempengaruhi kejadian hujan atau precipitation pattern atau istilah lain kalau di Malaysia dibilang kerepasan kerepasan ini precipitation kenapa guna istilah precipitation tidak guna istilah hujan kerana bentuk-bentuk kerepasan atau precipitation ini adalah apa satu adalah tentang hujan kedua hujan kedua salgi hujan gerimis atau hujan batu mungkin nanti mahasiswa perlu jawab adakah apa kejadian apa yang kabus itu atau kabut itu termasuk dalam kategori precipitation itu soalan saya mau nanti kita bisa mahasiswa perlu cari setiap kumpulan perlu ingat cari kenapa berbeda ok so daripada keadaan itu ini yang saya cuba tunjukkan bagaimana di utara di garisan latitude 30 darjah trade win itu adalah bagaimana anu itu yang dikatakan bergerak dipesungkan kerana adanya putaran bumi dan bergerak di setiap laluan hemisfera utara dan hemisfera selatan dimana di tengah-tengah itu adalah ekwator atau kata miskiwa maka pergerakan anu itu dipesungkan kesan daripada pergerakan pergerakan bumi daripada nanti saya bisa masuk topik topik general wind itu kita dapat di sehat daripada arah-arah yang terlibat so angin juga nanti akan mempengaruhi precipitation hujan atau salji atau gerimis dan lain-lain so selalunya peningkatan apa wap air yang wap air yang berada dalam udara dimana peningkatan udara yang sebut ini terkondensasi maka ia akan berhidup sama ada hujan salji atau gerimis itu juga dipengaruhi oleh suhu temperatur dalam ruang-ruang atmosfera yang berbeda dengan apa dibilang titik-titik air yang seperti gambar ini ini gambar besar tapi titik-titik air yang kecil itu sebenarnya di sekelilingnya dalam ruang atmosfera itu dipengaruhi oleh apa suhu atau temperatur di dalam ruang-ruang atmosfera itu so juga kita lihat lagi rotasi itu juga yang sebenarnya mempengaruhi nanti keadaan-keadaan zona waktu mungkin nanti saya akan sentuh lagi zona waktu wind ini yang sebenarnya wujudnya keadaan jet stream ini bagaimana arus-arus lautan yang berlaku yang dipengaruhi oleh faktor angin itu di mana wujudnya high attitude mereka kedudukan di bahagian-bahagian attitude yang tinggi dan dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi dan membentuk pengaruh terhadap kejadian-kejadian hujan dan bentuk-bentuk kepasan yang berlaku atau precipitation atau bentuk-bentuk hujan atau salji yang berlaku so daripada keadaan itu kita juga dapat lihat begini keadaannya cuma contoh-contohnya satu saya suka mengingatkan buat mahasiswa-mahasiswi kalau buku-buku tertentu kalau dalam peta-peta meteorologika atau primatologika dia tidak menyatakan negara atau negeri itu di mana dia hanya memberi bentuk sahaja so ini ini adalah bentuk biru atau arah itu adalah bentuk arah laut arus tetapi di belakang itu yang warna 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 orange seperti warna yang yang pemetaan itu itu adalah negara Amerika Syarikat atau USA yang tidak dinyatakan negeri-negerinya negeri-negerinya yang dikotak-kotak kecil itu seharusnya kita mengetahui tentang negeri-negeri yang yang terlibat tapi disebabkan 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 dia tidak menyatakan so kita seharusnya perlu perlu apa perlu understanding maksudnya memahami itu yang perlu google map yang kita bisa mengetahui secara tersendiri maksudnya kita perlu ada kemahiran map atau peta kemahiran peta yang mengetahui di mana ini proses-proses ini yang contoh-contoh yang kita bisa ambil itu yang perlu kita ambil perhatian bagi yang melibatkan peta-peta cuaca atau peta-peta iklim so daripada keadaan itu kita juga perlu mengetahui bahawa dua peta-peta daripada permukaan bumi kita ini adalah lautan so lautan itu akan mempergaruhi keadaan cuaca atau iklim weather and climate yang mana rotation itu nanti akan terlibat sama dengan pergerakan secara keseluruhan itu nanti bagaimana transfer heat atau hydrosphere transfer heat itu berlaku di antara permukaan dunia dan ruang atmosfer itu berlaku pemindahan haba itu atau heat itu berpindah daripada satu proses kepada proses yang lain so ini yang dikatakan ocean can hold much more heat than the atmosphere can therefore ocean act as a heat receiver that buffer temperature changes in the atmosphere maka lautan itu atau keadaan di laut itu yang sebenarnya dia menjadi juga tempat yang tempat pengimpanan haba yang berubah juga dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang berubah dalam ruang atmosfer so di mana kita dapat lihat dulu the large bodies of water influence a climax di mana water has a large specific capacity compare to other substance so keupayaan atau kekuatan lautan itu atau water kekuatan air itu menjadi tempat memimpan haba yang cukup besar yang mempengaruhi pergerakan-pergerakan angin dan pergerakan dan mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim di sesuatu tempat ini sama yang dibincangkan tadi bagaimana pengaruh large bodies of water itu so termasuk juga dapat kita lihat pengaruh-pengaruh light color snow ice reflect solar radiation kerana ini juga akan mempengaruhi tenaga yang ada dalam ruang atmosfer itu dan selalunya ini dikatakan reflected by a surface yang kita panggil kita namakan albedo so pengaruh-pengaruh ini juga terlibat dan juga tentang permukaan tadi yang melibatkan permukaan yang dark surface yang akan absorb more energy yang memiliki lebih tenaga berbanding permukaan yang cerah atau light color surface ini yang kita akan turut mempengaruhi dan ini yang kita dapat lihat daripada pergerakan bumi itu juga yang sebenarnya juga menjadikan ice and snow tadi light and dark yang mempunyai keupayaan apa keupayaan menyerap tetapi juga ia juga melihat kepada sudut pandangan atau sudut yang mengadap sinaran matahari itu menjadikan permukaan itu mengadap matahari lebih banyak atau lebih sedikit kerana sudut pandangan itu berbeda dari segi ketinggian dan jarak daripada bumi dan matahari itu juga turut mempengaruhi so daripada keadaan ini juga pengaruh-pengaruh lain pergerakan bumi mungkin saya tidak bincang banyak tentang hal ini tapi lebih pengaruh tetonik saya-saya ini juga ada pengaruh tentang pergerakan tetonik yang lalu dan itu yang berlaku dan juga melibatkan tetonik pesan daripada lipatan dan sebagainya tapi saya tidak membincangkan banyak hanya sedikit ini yang yang dahulu sejarah pergerakan tetonik dan ini yang banyak berlaku di Indonesia tetapi pengaruh pergerakan itu disebabkan faktor volcanic eruption itu dari pergerakan lipatan tetonik itu menjadikan partikel-partikel yang terhasil daripada eruksi itu menjadi terbentuknya aerosol particulate matter atau asap-asap yang mempunyai yang selalunya asap-asap ini kita sebut particulate matter atau PM10 atau sekarang lebih popular saiz asap itu particular asap itu juga 2.5 atau PM2.5 maka aerosol asap ini juga nanti mempunyai kekuasaan menyimpan haba yang akan mempengaruhi ruang-ruang atmosfer dan meningkatkan suhu dalam ruang atmosfer yang memberi dampak kepada permukaan ini so ini yang saya maksudkan lebih kepada pengaruh kepada lecusan eruksi daripada gunung-gunung api so dari segi ini kita dapat lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nanti juga ia akan mempengaruhi bagaimana particulate atau particular-particle dalam ruang atmosfera itu atmosfera itu mempengaruhi precipitation atau kerepasan atau hujan kejadian hujan salju dan bentuk-bentuk lain dan ini kita dapat lihat bagaimana berlakunya perubahan-perubahan yang berlaku sedikit dampak-dampak yang terkesan daripada perubahan-perubahan bukan saja perubahan pergerakan bumi tetapi perubahan-perubahan ini sebagai kesedaran perubahan-perubahan berlakunya climate change tapi dah ada mahasiswa bertanya adakah climate change ini kerana bumi itu telah telah bergerak berhenti kemudian bergerak semula tidak ia terus bergerak kerana ada faktor-faktor kegiatan manusia yang menambah elemen-elemen seperti polusi yang menyebabkan global warming kepanasan-kepanasan yang bertambah menjadikan perubahan sungguh itu berubah daripada satu tahun ke satu tahun ke hadapan so ini hanya sekadar petunjuk bahwa iklim itu telah berubah kesan daripada pengaruh manusia tetapi ciri-ciri yang tadi pergerakan move on itu yang mempengaruhi iklim itu yang sebenarnya mungkin hujan itu lebih kerap lebih-lebih banyak lagi kerana peningkatan senjataan kerana permukaan bumi yang yang terus dibuka kerana adanya disforestation dan seagat boleh mempengaruhi proses-proses fizika yang melibatkan evaporation proses-proses evaporation lebih banyak jadi hidrological atau klimatological event itu menjadi bertambah itu saya say itu saja antara komen saya pada kali ini Pak Yuan tetapi itu komen saya pada sesi kali ini tetapi nanti akan ada diskusi pada kuliah yang ketika keempat nanti sebelum mulia kuliah keempat mungkin ada diskusi tentang hasil-hasil mahasiswa yang ditunjukkan so kalau kita lihat sebelum saya buat penumbusan itu saya tidak akan mungkin nanti kita juga dapat melihat bagaimana manfaat dengan rotasi bumi itu yang sebenarnya memberi manfaat kepada hari ini juga memberi manfaat kepada apa pembentukan musim yang berbeda atau different season yang berbeza dan ini menjadikan bentuk-bentuk tumbuhan yang apa yang bisa tumbuh itu berbeda maka hasil-hasil produk yang bisa ditanam itu berbeda-beda ini menjadikan itu kelebihan kepada manusia yang dapat melalui proses proses apa proses kegiatan yang berbeda dan hasil yang berbeda so kalau hari ini alat komunikasi juga dapat digunakan dengan maksimal kerana adanya rotasi itu dan rotasi itu bisa kita gunakan talian talian alat komunikasi itu walaupun sampai ke negara mana itu bisa digunakan kerana adanya rotasi itu yang membawa kemudahan telekomunikasi itu mudah dan itu antara perkara-perkara yang penting dan transportasi juga dapat berfungsi dengan baik dengan ada kemudahan-kemudahan komunikasi itu lebih kepada kepada manusia di mana rotasi itu membantu kepada kegiatan-kegiatan manusia dan apabila adanya pergerakan bunyi juga kita dapat lihat antara yang penting adalah adanya pergerakan yang yang terus menerima sinaran matahari yang kita dapat membedakan waktu siang dan malam dan kita juga dapat melihat bagaimana apa dia membuat penggantian musim yang berlaku daripada satu keadaan kepada satu keadaan lain dan kita juga dapat manfaat daripada yang saya nyatakan tadi manfaat rotasi bumi dan kita juga dapat menentukan waktu dengan keadaan kegiatan seharian dan ini menjadikan kegiatan kita dapat kita tentukan dan kita dapat meletakkan kalender dalam 365 hari yang ada itu dan dapat disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan maka daripada keadaan ini kita dapat lihat bagaimana peran pergerakan bumi yang mempengaruhi asas-asas atau fungsi-fungsi iklim secara asasnya dan ia membantu kita memahami tentang proses-proses fizikal jadi saya rasa itu saja untuk hari ini dan mungkin berbalik kepada kepada beberapa perkara penting yang mungkin perlu dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil jadi bisa tadi siapa ketua kelasnya tadi? Saya Pak Malik Malik so Malik sekejap ya saya setting supaya nampak gambar semua mahasiswa sekarang saya tidak nampak yang ada nampak list itu saya cuba ya mungkin sudah letak di bawah dengan saya sihat kalau dia akan di bawah di bawah saya tidak yang di bawah di bawah itu Okay Malik, dengar Siap terdengar So Terdengar Ya Terdengar Okay, kumpulan-kumpulan kecil yang kita bentuk Mungkin kita bisa Bisa Kumpulan ketua yang Apa Yang pendidikan geografi itu ada dua kumpulan yang Malik kan Ya Okay Bisa Malik nanti buat Kumpulan kecil Nanti bisa buat Google Google Doc Google Docs Google Docs Kumpulan satu mungkin sampai kumpulan satu Contohnya kumpulan satu sampai kumpulan enam So nanti Kelas kedua dalam pendidikan Geografi juga ada kumpulan kedua ada satu sampai enam Ketua nya buat Google Docs sama alinya Kumpulan apa Kumpulan yang SIG juga ada kumpulan tiga satu hingga enam Kumpulan SIG keempat satu hingga enam Nanti saya bisa berikan dalam telegram Kumpulan satu Mungkin elemennya nanti ada beberapa elemen yang Apa dia Akibat rotasi dunia apa-apa Kumpulan satu mungkin ambil hanya ambil Siang dan malam Kumpulan dua mungkin ambil Membelokkan angin Kumpulan juga mungkin ambil topik air Topik-topik kecil Itu nanti kita akan Diskusikan Bersama-sama Maka Wujudnya diskusi Antara Antara mahasiswa sama saya Nanti permulaan Permulaan kuliah akan datang Kita akan bisa Bisa lihat Hasil-hasil yang dibentuk Tetapi siap Setiap apa Setiap mahasiswa tidak perlu buat banyak Hanya buat Paling banyak tiga keping slide Tiga Tiga lembar slide Tidak Hingga sepuluh Tapi hanya tiga Tiga slide saja Untuk topik yang diberikan Bisa gitu ya Siap bisa dulu nanti So nanti Bahan-bahan apa Bahan Rujukan Atau Reference itu Saya bisa share E-book yang saya ada Dan bahan-bahan yang saya ada Dan bahan yang Pak Iwan Sudah berikan lebih awal Daripada Structure of courses Meteorologi Klimatologi itu Anda bisa Bisa gunakan Tapi saya juga Memberikan Bahan tersebut Kepada mahasiswa-mahasiswi Yang Yang hadir hari ini Yang tidak hadir itu Mungkin bisa Bisa diberikan Dalam grup Nanti Setiap ketua kumpulan Nanti bisa Bisa Tanya jawab Dalam juga Dalam grup Telegram Nanti saya bisa Respon Dalam grup telegram Yang Kita bisa Bisa Berkomunikasi Berkomunikasi Atau Jika perlu Nanti saya bisa Hubungi juga Melalui Telegram Atau bisa Video call Dengan ketua Yang saya bisa Jelaskan Atau Komunikasikan Apa yang Akan Dirancang Seterusnya So Saya share itu Daripada saya hari ini Sebagai permulaan Perjumpaan Mohon maaf Kalau ada salah silap Supaya Kita dapat Bersama-sama So Topik hari ini Lebih kepada Pergerakan Ada lagi banyak Gambar aja Tapi kalau Nunjukkan semua itu Tidak Waktu nanti Tapi dalam diskusi Setengah jam Makan datang itu Kita akan sharing lagi Perkara-perkara yang terlibat Dalam perubahan Komponen dan Unsur cuaca Yang terlibat So Semoga hari ini Memberi manfaat Kepada semua Dan Satu Kita terus memahami Tentang cuaca Karena hari ini Perubahan iklim yang berlaku itu Memerlukan kita bersama-sama Menengani Dampak Perubahan iklim So Proses fizikal itu Menjadikan kita lebih faham Tentang Atau memahami Atau understanding Tentang Bagaimana pergerakan bumi Mempengaruhi Cuaca dan iklim Atau weather and climate Dan apabila manusia Mempengaruhi itu Kita dapat Memberi Sharing Malik Seseorang Terima kasih Selamat berjumpa Dan kemudian Kita dapat terus Bersama-sama Dan ada jumpa di Bandung Kembali kepada Pak Terima kasih Ini Berarti ada tugas Untuk Kembali Kedepan Tugasnya bisa dipahami Kalau tidak dipahami Tanya Siapa Bisa dipahami Yang lain Bisa paham tugasnya Oke Pertemuan ke depan Sudah ada Tugas nanti yang Disampaikannya Tidak perlu terlalu banyak Tadi kata Pak Airi Hanya Sekitar 3 slide Maksimalnya Maksimalnya 3 Maksimalnya 3 Supaya mereka bisa Full use Slide Oke Baik Prof Airi Ini Apa Di ujung Kegiatan kita hari ini Berarti nanti Minggu depan Itu Di hari Kamis Nah Mahasiswa sudah di-share Jam berapa Mahasiswa Hari Kamis Jam 10 Sampai 12 20 Pak Oke Prof Airi Itu Itu waktu Indonesia kan Iya Waktu Indonesia bagian Barat Setakatnya bisa Saya tidak ada masalah Kalau ada perubahan Nanti Kita bisa Diskusikan Oke Silahkan nanti Diatur kembali Minggu depan Sementara Kita tentukan Hari Kamis Jam 10 40 Ya Nanti Mungkin Malik nanti Bisa ingatkan saya Satu hari Sebelum Satu hari Sebelum Nanti kalau ada Apa-apa Diingatkan Jadwal ini Kemudian Prof juga Kalau misalnya Tiba-tiba Ada tugas Atau apa Mungkin Kita langsung Komunikasi Dengan Malik Ini ya Ya Komunikasi Misalnya Apa Kapan Waktu Gantinya Bisa Dilaksanakan Ya Jadi Kadang kita Kadang ada Kegiatan Yang ada Itu yang saya Perlu grup Dalam telegram Nanti Kita bisa Komunikasi Karena Mahasiswanya Ramai Banyak Ramai Bahan juga Saya perlu Sharei bahan Telegram Lebih Besar Berbanding Dengan Grup Whatsapp Oke Nanti Malik Segera Dibuat Biar Lebih Mudah Nanti Malik Bisa Ambil Nombor Afi Sama Pak Yuan Saya Dalam Grup Pak Hendro Ada yang Disampaikan Cukup Pak Terima kasih Prof. Hari ini Alhamdulillah Berjalan Lancar Kegiatan Kita Di hari Pertama Di pertemuan Pertama Kita Berharap Pertemuan Berikutnya Juga Berjalan Dengan Lancar Dan Banyak Pengetahuan Yang Disharing Dengan Mahasiswa Tentu Mahasiswa Tugasnya Dalam Mengeksplore Lebih Jauh Apa Yang Tadi Sudah Diterima Dari Prof. Hayri Itu Barangkali Terima Kasih Sekali Lagi Prof. Hayri Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Prof Terima kasih Prof Terima kasih